Raghile Mahardyka yang membuat harus menikahi dengan pasangan yang asli orang Jerman itu Menurut lelaki asal Medan ini yang paling utama adalah keamanan dan keselamatan apalagi Raghile tak punya keluarga di Jerman Dengan menikah, Raghile Mahardyka merasa lebih aman dan nyaman Kalau sampai terjadi apa-apa si pasangan menjadi orang yang berhak atas pasangan tersebut Raghile Mahardyka mengaku menikah dengan Federik Forret pada tahun 2018 tak lama setelah pemerintah Jerman mengesahkan ULGBT di akhir 2017 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!